Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Saiful Aris Saya dosen di Fakultas Hukum UNER Yang mengampu mata kuliah, salah satunya adalah Hukum Pemilu Nah, pada sesi ini, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia Saya beralih pada satu topik yang sangat menarik juga Yaitu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Orang menyebutnya Pilkada, ada yang menyebutnya Pemilu Kada Tapi secara umum, saya berpandangan itu adalah istilahnya sama Saya dalam sesi ini akan supaya lebih praktis menggunakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Nah, kita lihat dulu, saudara-saudara sekalian Kapan rencana pelaksanaan Pilkada itu dilaksanakan Sampai sekarang, menurut undang-undang, itu akan dilaksanakan pada November tahun 2024 Tetapi, beberapa penyelenggara dan pemerintah, maksud saya, pemerintah Itu menyampaikan bahwa proses atau waktu pemungutan suara untuk penyelenggaraan Pilkada ini akan diajukan Tapi sampai sekarang, di ketentuan konstitusi Sampai sekarang, ketentuan di dalam undang-undang itu mengaturnya pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 Nah, sekarang kita lihat Bagaimana pengaturan, apa sih perbedaan pengaturan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Karena secara prinsip, dasar hukum yang ada di dalam konstitusi itu beda Pemilihan umum, tadi yang sudah saya sebutkan, berkaitan dengan pemilu untuk memilih lima kotak suara Itu berbeda, diaturnya tersendiri dengan pemilihan kepala daerah Kepala daerah itu apa? Kepala daerah itu adalah gubernur, kemudian wali kota, bupati Itu pengaturannya beda Kalau pemilihan umum, yang untuk memilih DPR Kemudian untuk memilih presiden, wakil presiden Kemudian untuk memilih DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Itu pengaturannya ada di dalam pasal 22E konstitusi kita Tapi untuk Pilkada, itu diaturnya di dalam pasal 18 ayat 4 Bagaimana ketentuan dalam pasal ini? Saya sebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota Masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota Dipilih secara demokratis Jadi kalau kita lihat kata-kata di dalam konstitusi itu Dipilih secara demokratis Apa sih makna dipilih secara demokratis? Itu beda dengan apa yang diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Tapi kalau di dalam pasal 18 ayat 4 tadi Yang sudah saya sampaikan tadi Dipilih secara demokratis Nah kata demokratis ini Dimaknai bisa secara langsung dan tidak secara langsung Artinya apa? Untuk pemilu kepala daerah Itu tergantung dari konteks situasi pada saat penyelenggaraan itu Nah kalau pemilu tidak ada pilihan lain Selama konstitusi kita belum diamandemen Harus langsung dipilih oleh rakyat Nah untuk pemilu gubernur, bupati, dan wali kota Itu dasarnya tadi berbeda Nah bagaimana sejarahnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia Sudah pernah dilakukan dengan cara Tiga cara yang berbeda Nah akan saya sebutkan satu persatu Sejak Indonesia berdiri Cara yang pertama digunakan Untuk melakukan pemilihan kepala daerah Periode pertama adalah dengan cara Tidak dipilih langsung oleh rakyat Tapi dengan cara penunjukan Nah ini dasar hukumnya dulu apa? Dasar hukumnya salah satunya adalah Yang pertama adalah undang-undang nomor satu tahun 1945 Ini dasar pemilihan kepala daerah yang pertama Mungkin kita semua lupa karena tahun sudah sangat lama Nah di dalam undang-undang ini Tata cara pemilihan kepala daerah adalah dengan cara penunjukan Nah secara teknisnya bagaimana? Itu untuk gubernur Itu diangkat oleh presiden Berdasarkan apa? Berdasarkan usulan dari DPRD provinsi Kemudian berikutnya Bagaimana untuk bupati atau wali kota Siapa yang menunjuk atau yang mengangkat? Yang menunjuk atau yang mengangkat adalah Menteri dalam negeri pada saat itu Berdasarkan apa? Berdasarkan usulan dari DPRD kabupaten atau kota Nah itu adalah catacara yang pertama pernah digunakan di Indonesia Yaitu dengan cara penunjukan Nah berikutnya Tata cara pengangkatan kepala daerah yang kedua Yang pernah digunakan di Indonesia adalah dengan cara melalui pemilihan perwakilan Jadi bukan rakyat memilih kepala daerah Tapi perwakilan Nah itu dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya adalah dulu di undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pada saat itu era Setelah era reformasi Ada gendak untuk melakukan perubahan Kepala daerah tidak cukup hanya ditunjuk Tapi harus dipilih melalui perwakilan Nah tata caranya bagaimana? Nah jadi kalau kita lihat tata cara pemilihan perwakilan sodara Untuk seorang gubernur itu dipilih oleh anggota DPRD provinsi Nah kemudian untuk pemilihan bupati dan wali kota Itu dipilih oleh anggota DPRD kabupaten kota Dulu tata caranya demikian Seiring bergilirnya waktu bahwa Masyarakat dalam era sekarang karena era keterbukaan Semua orang bisa melihat Bahwa seorang kepala daerah Bupati, wali kota Itu tidak bisa sepenuhnya dipilih hanya oleh anggota DPRD Karena disitu dianggap disinilah potensi masalah Dan dianggap di dalam proses pemilihan itu Diduga ada transaksi politik yang dikritik oleh masyarakat Sehingga kemudian gagasan Sejak lahirnya Undang-Undang 32 tahun 2004 Itu merubah semua tata cara pemilihan kepala daerah Nah sekarang yang digunakan sampai hari ini Adalah pemilihan kepala daerah secara langsung Jadi apa yang dilakukan Gubernur, bupati, wali kota Itu dipilih langsung oleh rakyat Sama dengan memilih yang dilakukan pada saat pemilihan presiden Wakil presiden dan anggota DPR dan DPRD Cuman, saudara-saudara sekalian Untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Ini waktunya tidak dijadikan satu Pada tanggal 14 Februari 2024 Tapi dilaksanakan setelah tahapan pemilu selesai Di tadi yang saya sebutkan Kalau menurut aturan Sampai saat ini keputusannya masih November Tapi ada kemungkinan bisa diajukan di bulan September tahun 2024 Dan hal yang baru pertama kali di Indonesia Adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak nasional Itu baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024 nanti Kalau sebelumnya pemilihan kepala daerah Masing-masing daerah itu punya waktu sendiri Sehingga disebutkan Di Indonesia pada saat jam waktu dulu Hampir bisa disebut Mungkin dalam satu minggu Itu selalu ada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah Sehingga itu oleh pemerintah dianggap tidak efektif Sehingga gagasannya adalah Bagaimana caranya Pemilihan kepala daerah Provinsi Kemudian kabupaten, kota Pemilihan kepala daerah di Indonesia itu dilaksanakan bersama Berkaitan dengan memperkuat efektivitas sistem pemerintahan presidensial Jadi supaya Satu sistem pelaksanaan itu bisa serentak Dan juga berkaitan dengan keterpilihan seorang presiden dan wakil presiden Sehingga jarak waktunya tidak terlalu lama Itu berkaitan dengan efektivitas dari sistem pemerintahan presidensial Yang kedua Yang selalu menjadi pertimbangan dalam kebijakan banyak hal di Indonesia adalah Berkaitan dengan pembiayaan Kalau di pisah-pisah penyelenggaraan pilkada Anggaran negara Termasuk dari APBN atau APBD Jumlanya akan banyak terserap Nah kalau dijadikan satu Ini kan ada apa yang disebut dengan efisiensi penyelenggaraan pilkada Kenapa? Karena beberapa hal bisa dilakukan bersama-sama Sehingga biayanya bisa lebih efektif Kemudian yang ketiga Kenapa alasan ada pilkada serentak Adalah berkaitan dengan penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional Nah sudah tidak eranya lagi Kalau kita mau melakukan sesuatu itu dilakukan sendiri-sendiri Tapi sekarang eranya adalah era bersama-sama Sehingga termasuk pemilihan kepala daerah itu ditata Supaya apa? Supaya Masa jabatan Seorang kepala daerah Satu dengan yang lainnya itu sama Supaya tidak ada periode yang beda-beda Supaya untuk memudahkan dalam proses tahapan penjalankan pemerintahan Nah untuk melakukan itu saudara Sebetulnya penataan tahapan pilkada serentak itu Sudah dilakukan pertama kali sejak tahun 2015 Nah nanti saudara bisa lihat Ada namanya tiga gelombang pilkada serentak Nah gelombangnya apa? Tahapan pertama dilakukan pada tahun 2015 Itu untuk memilih daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 Dan masa jabatan Januari-Juni tahun 2016 Kemudian dari 2015 dilaksanakan pilkada berikutnya pada tahun 2020 Nah itu jenis yang pertama Terus ada kelompok yang kedua Yang dilaksanakan proses pilkadanya tahun 2017 Ini untuk pelaksanaan pilkada yang jabatan kepala daerahnya Berakhir pada bulan Juli sampai Desember tahun 2016 dan tahun 2017 Itu kemudian tahapan berikutnya pilkadanya dilaksanakan pada tahun 2022 Gelombang yang terakhir adalah Dilaksanakan pada tahun 2018 Ini yang untuk masa jabatan yang berakhir pada 2018 dan 2019 Dan kemudian tahapan pilkada berikutnya itu dilaksanakan pada tahun 2023 Sehingga dari semua tahapan itu Berdasarkan jadwal pilkada serentak Tiga gelombang pilkada Maka akan dilaksanakan gelombang pilkada serentak nasional pertama kali di Indonesia Pada tahun 2024 nanti Jadi itu adalah satu hal yang luar biasa Karena adalah satu pilkada nasional Barangkali yang terbesar di dunia Tapi penyelenggaraan pilkada itu Lagi-lagi perlu hal-hal banyak hal yang harus kita antisipasi Supaya pelaksanaan pilkada yang pertama itu bisa berjalan sukses dan lancar Maka partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya adalah mahasiswa itu menjadi sangat penting Dengan cara apa? Mempelajari regulasinya Kemudian memantau pelaksanaannya Dan berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang masing-masing Semoga pilkada tahun 2024 nanti sukses dan menghasilkan para pemimpin kepala daerah yang amanah Dan mampu membawa kesejahteraan untuk masyarakat Semua masyarakat termasuk mahasiswa harus menukseskan pelaksanaan pilkada 2024 Tetap semangat Salam dari Fakultas Hukum Terima kasih telah menonton